Hai Assalamualaikum Halo semuanya Perkenalkan saya Aisyah dengan NIMS 19.001 dari program studi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau Nah disini saya akan membuat video tentang cara menggunakan water bath Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian water bath, fungsi water bath, prinsip kerja water bath, jenis-jenis water bath, dan juga cara menggunakan water bath Pengertian water bath Water bath merupakan alat laboratorium menyerupai wadah yang berfungsi sebagai alat pemanasan pada sampel larutan atau cairan dengan metode penguapan Water bath atau penangas air bisa diilustrasikan sebagai sebuah alat yang berisi air yang dapat mempertahankan suhu air dalam kondisi tertentu pada selang waktu tertentu Nah selanjutnya fungsi water bath Water bath ini dapat menghasilkan air panas pada suhu yang tetap Biasanya suhu yang digunakan sekitar 30 hingga 100 derajat celcius Dalam laboratorium, alat ini bisa digunakan untuk memanaskan bahan kimia seperti sampel larutan, reagen, inkubasi sel jaringan, dan bakteri hingga proses penghancuran substrat Nah selanjutnya bagaimana dengan prinsip kerja water bath Water bath bekerja pada saat saklar terhubung dengan aliran listrik dan menekan tombol on Kemudian aliran listrik tersebut akan menghasilkan energi pada pemanas atau heater Heater yang sudah dialiri arus listrik akan memberikan suhu yang tinggi sehingga akan menghasilkan alat energi panas yang diserap oleh alat Energi panas inilah yang disalurkan ke air pada bak sehingga berguna untuk memanaskan larutan utama Setiap water bath memiliki sensor suhu yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring suhu air pada bak Jenis-jenis water bath Untuk water bath sendiri, yang pertama ada analog water bath Biasa digunakan dengan cara memutar tuas indikator suhu yang berisi potensiometer Hal ini dilakukan untuk memberikan energi listrik sesuai dengan kebutuhan Jenis alat ini terhitung klasik dan semakin jarang digunakan Nah yang kedua ada digital water bath Memasukkan berbagai macam teknologi seperti LCD display hingga beberapa tombol pembantu Sehingga semakin mudah mendapatkan suhu yang presisi Lama waktu pemanasan juga dapat diatur Yang ketiga circulating water bath Circulating water bath ini sangat ideal untuk diaplikasikan pada suhu yang beragam Suhu yang konsisten dan seragam menjadi hal yang sangat penting Penggunaan circulating water bath ini biasanya dilakukan pada percobaan enzymatik dan serologi Selanjutnya ada non-circulating water bath Berbeda dengan circulating water bath yang berhubungan dengan panas yang beragam Non-circulating water bath ini tidak bergantung pada keseragaman air yang dipanaskan Alat ini dilengkapi pengaduk untuk membuat perpindahan panas lebih seragam Nah selanjutnya ada shaking water bath Alat shaking water bath ini dapat mempertahankan temperatur serta laju putaran motor pada kondisi tertentu Sistem shaking yang bekerja pada alat ini menggunakan sebuah motor untuk mengaduk sampol dan sistem water bath Menggunakan suatu sensor temperatur untuk mempertahankan temperatur yang diinginkan Selanjutnya ada boiling water bath Merupakan alat analog di mana harus mengontrol temperatur air dari menghangatkan hingga mendidihkan air Memiliki alat pengukur ketinggian air sehingga bath tidak cepat kering Dan over temperatur akibat termostat yang mendekati elemen panas Nah selanjutnya kita masuk ke cara menggunakan water bath Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih